Rumah pemilu kembali saudara mantan Bupati Garut periode 2009-2013 Acing Fikri kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Garut periode 2024-2029. Kali ini Acing Fikri maju dari jalur perseorangan atau independen. KPU Kabupaten Garut Jawa Barat menerima berkas dokumen syarat dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan Minggu Malam. Dari tiga bakal calon yang mendaftar, dua di antaranya mantan Bupati Garut yakni Agus Supriyadi yang dicopot dari jabatannya karena terjerat korupsi tahun 2007. Serta Acing Fikri yang dimakzulkan atas permintaan DPRD Garut tahun 2013 karena kasus pernikahan singkat dan diputus Mahkamah Agung bersalah melanggar undang-undang pernikahan. Acing Fikri mengaku percaya diri kembali memimpin Kabupaten Garut dari jalur perseorangan karena punya modal dukungan dari masyarakat dibuktikan dengan dokumen dukungan dari 39 kesamatan dengan jumlah lebih dari 129 ribu dukungan. Terima kasih telah menonton!